Hai seriti wani bab pertama dongeng langit ini adalah rahasia besar rahasia dari dunia yang telah tiada rahasia yang akan menguncangkan semesta ketika dikisahkan segala hal tersembunyi yang selamanya disimpan para dewa dari pengetahuan manusia itulah rahasia yang kemudian diartikan manusia sebagai kehidupan abadi dan kenikmatan tak terbatas akan kebahagiaan maka sejak itu dan untuk selamanya para dewa mempunyai asan lucu untuk menertawakan kebodohan manusia untuk mengabadikan rahasiaannya dengan diam-diam sang dewa tertinggi telah menyimpan rahasia paling rahasia itu dalam ceratan panjang yang dinamakan dongeng langit untuk memastikan kerahasiaannya dongeng langit itu pun mereka kunci dalam buku sakti yang dilit naga basuki dan dilumuli racun calakuta namun keberadaan dongeng langit di dunia kahyangan telah membalikan tatanan dan mengguncangkan singgah sana para dewa maka untuk melindungi kahyangan dari kehancuran para dewa kemudian menurunkannya ke dunia dan menyembunyikannya dalam perut bumi namun bumi pun terguncang ketika menyimpannya hingga para dewa perlu memakunya dengan sembilan gunung api menindiknya dengan sembilan puluh sembilan bukit luar naga dan memagarinya dengan sembilan ratus sembilan belantara paling kelam untuk dapat menemukannya kembali pada akhir dunia para dewa kemudian menancapkan pertanda gaib diantara dua gunung paling tinggi berupa pintu rahasia yang mereka beri nama gerbang selinggi dan begitulah rahasia itu akan tersimpan selamanya namun secara diam-diam tanpa kesengajaan sang raksasa penguasa waktu telah mendengar rahasia para dewa itu dan menyimpannya dengan diam-diam berbekal ingatannya yang buruk ia pun membocorkan dongeng rahasia itu pada manusia begitulah dari generasi ke generasi antara kekaburan ingatan dan kebohongan tak disengaja dongeng tiruan itu diwariskan mungkin saja diantara mereka yang mempercayainya akan mendapatkan secuil pengetahuan menjadi dewa namun sebaliknya bagi siapa saja yang tak mempercayainya sang penguasa waktu telah membuatkan kutukan paling buruk dan celaka mereka semua lekas menjadi tua dan takkan mengenal rasa bahagia generasi demi generasi berlalu seakan rahasia itu selamanya menjadi rahasia apabila tak ada Dewi Durga sang ibu bumi yang berhasil memanggil kembali kisahnya dari ketiadaan entah itu sebuah keberuntungan atau awal dari kesialan ketika sang pabinasa asura sang penguasa tanaman dan kesuburan sang penguasa penyakit dan juga mantra kutukan itu membangkitkan dongeng para dewa dari tidurnya tiba-tiba saja semua manusia kembali berlombang untuk memasuki gerbang kahyangan dan menguasai ilmu menjadi dewa namun sialnya dugu sakti itu seakan terus membisu bahkan menjaga rapat rahasianya dengan mantra kutukan hingga segala petunjuk mengenai keberadaannya diliputi selaku kebingungan dengan bahasanya yang tak pernah bisa dipulaikan dalam bahasa manusia rahasa itu seakan abadi di dalam kegaiban seandainya pun ada yang bisa memahami mantra nya tetap saja dongeng itu memiliki jebakan-jebakan kebohongan dalam kisahnya siapapun yang nekat memasukinya tak akan menemukan awal dan akhirnya mereka seolah terus berputar dan pindahan tanpa batas namun yang sebenar terjadi adalah kebalikan dari apa yang sedang mereka pikirkan mereka semua tengah tersesat dalam lubang tanpa dasar yang baru mereka sadari setelah pikiran mereka telah dikuasai kegilaan sekali lagi perempuan sakti itu mengejek manusia karena untuk memahami kitab keramat itu hanya diputuhkan dua pilihan sederhana yaitu menjadi hantu dan siluman atau berjudi dengan kegilaan untuk menghindari perebutan sia-sia dan terhindar dari ura-ura kebiraan maupun kesedihan yang keterlaluan perempuan sakti itu menyimpan dongeng paling berbahaya itu dalam perutnya hingga mantra-mantra rahasia yang ditanam dewa dalam setiap hurufnya menjadi racun kutukan yang meruntuhkan kecantikannya kecantikannya yang abadi menjadi rasa tua bungku paling mengerikan secara aneh perutnya pun membesar seakan ada bayi semesta yang tumbuh dan terus merontak untuk dilahirkan kehalusan kulitnya yang semula mempesona para dewa dan asura telah mengeriput layaknya kekasaran sisi ular beludak paling buruk dengan kacaunya kepalanya pun menggelembung menyerupai labu besar dengan sepasang matanya yang terus melotot serupa matahari kembar yang bersiap membakar siapa saja yang berani mengetapnya seakan menyempurnakan kutukannya suaranya yang semula mempesona dunia kini telah dirusakkan garis bibirnya yang melebar memagaris pasang taring panjang dengan deretan gigi-gigi runcing layaknya garangan paling liar dengan wujud seburuk itu kemudian orang-orang menyebutnya dengan nama serampangan calon arang ya calon arang sang pendome hitam begitulah nama itu diabadikan dalam kengerian nama yang bahkan pemiliknya sendiri tak pernah menamakan begitulah calon arang menjadi bayang-bayang diantara nyata dan kegaiban sesuatu yang kemudian disalahartikan manusia dengan ketidaktahuannya mereka menganggap ia sebagai dukun penyebar tenung dan pengarang mimpi buruk pembawa kutukan namun karena kesaktiannya yang demikian ganjilan menakutkan maka tak seorang pun manusia yang berani mengusik atau membuat perkara dengannya dengan lidahnya yang berlumuran racun calah kuda ia membuat apapun yang terucap dari mulutnya menjelma kenyataan dengan mudahnya ia bisa saja mengubah wujud manusia paling buas dan kasar menjadi seekor cacing paling jinak dan sopan atau membuat manusia paling baik dan dipenuhi kesucian menjadi seekor marmut buduk dan karal buntung paling menyedihkan hanya dengan membuka mulut ya dan mengeluarkan sepatah kata saja sudah cukup untuk beruntungkan langit maupun membalikkan dunia bahkan apabila ia berkendak lebih jauh kekuatannya yang terus membesar bisa digunakannya untuk mengguncangkan semesta tabahkan menggetarkan singgah sana para dewa secara rahasia di bawah pohon saliman sang pohon api raksaksar perempuan bernasib buruk itu mengasingkan diri di atas tumbukan batu besar makam-makam tua perempuan yang menyediakan dirinya untuk menanggung dunia dunia itu bertapa dalam kesunyiannya ia terus menembangkan kidung pujian Dewi Bumi seorang diri suaranya yang telah rusak seakan menjadi pembimbing bagi jiwa yang tersesat dan menjadi penghibur buat yang mati dengan tanpa lelah seakan sedang memutar roda dunia ia mengelilingi pohon api itu sambil menembangkan sayur sedih dan gembira seiring waktu sangur rambutnya terus meninggi menjanggung gunung sedang tubuhnya terus membungkuk ingin menyentuh tanah bermacam kalung yang berjuluran laksana usus bayi pada lehernya membuat serupa boneka paling kayu paling celaka yang tengah menceritakan kisah paling mengerikan pada dunia kisah yang selanjutnya menjadi cara penyucian dirinya namun diantara semua kolongan manusia hanya sedikit saja yang berani mendengarkan kisahnya dan lebih sedikit lagi dari mereka yang mampu bertahan hingga mencapai akhir ceritanya ceritaku sangatlah panjang dan mengerikan apakah kalian mempunyai keberanian untuk mendengarnya ucap calon arang menyeringai memperlihatkan ancaman pada sepasang bocah sakti yang menantang mendengarkan kisahnya lidahnya yang sesekali berjuluran membuat suaranya terdengar aneh seperti berasal dari luar dunia dengan santainya ia itu bersila di atas pelepah daun kelapa kering yang melayang beberapa jenggal di atas tanah konon itu hanyalah sebagian kecil kesakiannya selain dapat membaca masa lalu dan melihat bayangan masa depan dua bocah kembar yang dimaksud hanya diam hanya tersenyum untuk kemudian kembali sibuk bermain dengan hewan peliharaannya mereka adalah dua bocah kembar yang terlihat biasa namun memiliki kesaktian di atas manusia dan begitulah mereka saling melengkapi seperti cahaya dan bayangan seperti matahari yang mengisi bulan dua kekuatan yang apabila disatukan menjadi cahaya kedamaian namun akan menjadi petaka ketika dikisahkan selama beratus tahun kami telah menakurkan segala kengerian dan hal-hal paling mengejutkan dengan bandelannya si bocah pertama menjawab tenang sambil merapikan paru burung alap-alap kesayangannya dia lah sang bocah ajaib yang tak pernah tumbuh dewasa karena telah menjadi titisan dewa burung titisan yang ia peroleh setelah menelan mustika garudea telur langit sang dewa angkasa kalau bisa apakah untuk mendengarkan kita omong kosong ini kita membutuhkan keberanian bucah-bucah kedua sambil ngusap-usap kepala ular beludak yang berkaitan manja memberi dengannya seakan menjadi kembarannya selamanya ia juga dikutuk terlembucit anaknya karena telah menelan mustika antabuga telur sang naga bumi calon narang terkekeh kiram mendengar kebandelan kedua bocah ajaib dihadapannya dengan tawa panjangnya yang menggelembungkan kepalanya dengan sebuah ancaman ya dongeng ini tak pernah salah memilih pendengarnya sebab ia sendirilah yang memilih mereka yang diinginkannya calon arang mendesis memperlihatkan lidah birunya jika kalian cukup memiliki keberanian anggukkanlah kepala kalian sambil menglihatkan segala yang aku ucapkan jika tidak maka gelengkanlah maka kalian takkan menengah suara apapun keluar dari mulutku perempuan tua itu terkekeh sambil menegakkan kepalanya yang seakan terus membesar dihadapan kedua bocah nakal itu apakah itu sebuah tantangan ucap ucap bocah titisan dewa burung dengan penuh keberanian bulu-bulu halus pada jubah geruda angkasa jubah pemberian dewa burung mengembang seakan makhluk langit yang berdiam dalam setiap gambarnya seperti terbangun dan berbeterbang begitulah dongeng kerahmat ini membuat persyaratan karena cerita itu tak terbaca mata dan tak terjangkau mendengarannya maka kalian haruslah memiakkan segala petuahnya sebagai benaran demikianlah aturan itu berlaku dan tak bisa ditolak siapapun apabila ceritaku membawa kesalahan maka kalian akan ikut menanggung kesalahan pada dunia jikalau lidahku membawa kebohongan maka kalian juga telah menyebarkan kebohongan yang indah pada manusia sungguh peraturan yang konyol kesisang bocah tiri sandilat naga bersungut kain batik naga umbara yang dikenakannya bergerak hidup bermacam ular yang menjadi hiasannya berjuluran seakan menenggelamkan kepala bocah kecil itu dalam belitannya kedua bocah ajaib itu bertatapan mereka sadar bahwa tak ada jalan lain bagi keduanya untuk menghilangkan kutukan telur burung naga langit dan telur naga bumi selain memasuki dunia gongeng paling celaka dari nenek tua dihadapannya yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti aturan konyol itu tanpa perlu berbantah apalagi menyanggahnya ya kami menerima segala persaratannya dengan senang hati ucap sang bocah titisan naga dikuti angkukan bocah kecil titisan burung penuh kemanfapan calon arang tersenyum atas kemenangan kecilnya sambil merentangkan jemari tangannya lidahnya terus berkata-kata kumpulkanlah seluruh keberanian kalian guna mendengarkan kisah terlarang dari mulut paling celaka ini cerita yang membuat pingsan para penakut segaligus mencekik para pemberani dalam kengerian kedua bocah pemberani itu hanya membalas geretakan kurang anjar itu dengan lenguhan mereka baru menyadari keanehan nenek tua itu setelah merasakan kuku-kuku hitam dengan tiba-tiba terjulur memanjang berai lehernya dengan lidah yang sedikit kaku kedua bocah itu mengangguk-angguk dan mengiakkan segala yang didengarnya tanpa seorang pun tahu sesungguhnya dengan itu hidup dicantara segala bohong dan nyata ia meminjam lidahnya serta lembaran kitab sebagai tubuhnya maka biarkanlah ia sendiri yang menguji kesungguhan kalian seru cawan menarang memperlihatkan giginya yang hitam oleh air kinang begitu ia membuka mulutnya maka hitam segera tersebar bersama bebawan busuk yang tak pernah dihirup manusia ada seribu dongeng di dunia ini yang bisa ditemukan namun hanya satu dongeng saja yang bisa memberikan keajaiban itulah dongeng yang menuntut pertelan besar dari mereka yang berani memasukinya seperti meniakan mata manik-manik pada kalung tengkor di lehernya itu membelalak dan mengisah kekuatan di sekilingnya kedua bocah sakti itu pun tersenyum untuk kembali bertukar pandang guna menemukan kesepakatan sepasang mata buat mereka bukanya bergidik menciut namun sebaliknya berubah menyala-nyala karena sebuah tantangan seakan telah lama menunggu dongeng itu dikisahkan jantung kedua bocah itu pun berdegupan lebih hidup dari sebelumnya dengan bibir diriputi senyuman keduanya menyambut permainan aneh itu dengan giram dengan segala bualang para orang tua menjadi raja masa lalu tapi dengan menggenggam hayalan kami adalah penguasa masa depan bocah tirisan lewa ular dengan angkuhnya berkata seakan kata-katanya sengaja diucapkan sebagai sebuah pancingan bersamar aku aku hanya sekali mengisahkan semoga kalian tidak tersesat dalam kegilaan sang penengah hitam itu pun menggeser posisi tubuhnya dan mengusap gulungan daun lontar dengan ibu jadinya bersama sekumpulan kuap tipis yang keluar dari tepiannya bermacam huruf rahasia yang tak terbaca menampakkan diri terpanggil dari titutnya kedua bocah yang telah lama mencari jalan pulangnya itu tersenyum seakan darinya mereka melihat langkah pembuka sederhana namun menentukan sambil menggaruh kepalanya sang bocah tirisan lewa buru menyelasin apakah nenek menakuti kami dengan sebuah pertaruhan ini ini semua tantangan yang tak sopan calon orang terkekeh kedua matanya yang penuh kerahasiaan telah memberikan pertanda segala cahaya telah memberiku cerita dan kegelapan menyempurnakannya janganlah menyanyiakan waktuku dan pertaruhan murahan pertaruhkanlah sesuatu yang paling berharga yang kaya memiliki maka tawar-menawar ini bisa kita lanjutkan sang bocah tirisan lewa burung tersenyum dengan kemantapan irucapan jawabannya aku telah mengertikannya waku dengan mustika garu dewa dan aku mempertaruhkannya untuk kitab omokosong dengan tak kalah sombongnya sang bocah tirisan dewa ular berkata mustika galuhan tabuka adalah hidupku dan semoga ini cukup untuk membahayar kebualanmu kita telah terikat perjanjian dan tak ada penyesalan apapun yang bisa membatalkannya diris calon arang mengeluarkan wap panas dari mulutnya seakan tersindir oleh kesinisan calon arang sang bocah tirisan dewa ular pun menjawab enteng tak ada penyesalan untuk segala yang kami putuskan mendengar jawaban paling sombong itu kedua mata calon arang pun membesar kedua bocah ajak itu berinsip ke belakang guna menyiapkan diri dari hal yang bisa mencelakainya namun tanpa mereka duga terdengarlah tawa panjang dari nenek sakti itu mengagetkan keduanya seperti tak habis menebar ketakutan rambut perempuan tua itu berjuluran bersama keluarnya lidah api dari mulutnya mari kita memasuki dunia omong kosong dan bualan itu bermainlah dengan sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh lah bermain tapi tetaplah awas apabila tak ingin tersesat dalam semesta keajaiban seru calon arang dengan suaranya yang terbakar tubuh rentahnya seakan terguncang terliti api yang keluar dari pori-pori kulitnya tangan kanannya terjulur menunjuk ke atas dengan jari terunjuk yang bergerak mengetuk langit bermacam gumaman berdengung-dengung seakan mau meluap dari mulutnya ia menembangkan kata-kata tua yang serapu debu ketika diucapkan kata-kata yang selanjutnya tak terjangkau makna dan pengertian manusia namun hati yang perasa akan bergetar karena menangkap bunyi paling rahasia bebunyian seperti bisikan pasir yang bercampur deru angin untuk kemudian melantunkan tebang awan air aroma tanah beserta suara-suara halus yang tak bisa ditangkap telinga manusia suara yang membuat segera ular kembali memasuki bumi dan burung kembali mencari jalannya di udara tetapan kedua bocah itu pun bertemu untuk kemudian mengangguk-angguk tertawa seakan tak ingin melewatkan apapun berlalu tanpa pengetahuannya keduanya memasang mata dan telinganya lebih seksama dengan mata batinnya kedua bocah sakti itu melihat dunia luas yang tak pernah dilihat manusia terus membesar dalam perut pendongen sakti dihadapannya tanpa menunggu lama caun aram mengatukan kedua mata mengerikannya yang sebelumnya tak pernah ia berjamukan pada kedalaman penglihatannya ia meraih kekuatan yang hanya terlihat oleh batinnya bersama tubuhnya yang perlahan menghilang diam-diam suara-suara aneh mendekat menipu semua indera dengan kekuatan gaib di luar kesadaran secara tiba-tiba bermacam aroma menyeruak membumbung bersama debu-debu cahaya yang bergulung-gulung membentuk cakrawala yang terus membesar bermacam kidung rahasia terus berdengungan membentangkan gerbang cahaya yang seolah menghubungkan alam gaib dan dunia manusia dongeng keramat yang terselubung dalam kidung telah membukakan pintu rahasianya masa lalu dan masa mendatang tengah bersiap membagikan kisahnya secara perlahan bermacam dongeng rahasia itu bangkit menggantikan kehidupan yang selama ini dikenal manusia dan begitulah dongeng langit itu membagikan keajaibannya pada manusia yang berani mengorbankan apa saja untuk memasukinya dalam bayang-bayang aku adalah maya tapi sesungguhnya aku ada maka bersaing wujudlah kalian agar bisa menyalami kedalaman dongeng seketika tubuh kedua bocah kembar itu menyala-nyala bersalin rupa di langit terlihat burung besar mengembangkan sayapnya memasuki gunung sedang di bawahnya bergelung mementuk undakan bukit seekor naga bertapa memasuki dasar perut bumi demikianlah kedua bocah ajat itu memasuki dongeng yang tak bertepi dan untuk seterusnya manusia mengembangkan petualangan mereka menjadi kisah Garuda dan naga bumi terima kasih mengembangkan selamat menikmati